Intro Selamat pagi teman-teman Kita sekarang ada di kota Chapala di Meksiko Kali ini kita akan berjalan kaki ke suatu taman Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah Taman Kristiania Lokasi di mana taman itu berada terletak tidak jauh dari tempat tinggal keluarga kami Jadi kami bersama-sama pergi ke sana dengan berjalan kaki Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe channel kami Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Taman ini terletak di pinggiran Danau Chapala yaitu danau yang terbesar di Meksiko Sambil berjalan di taman Kita juga bisa menikmati pemandangan ke arah danau Kita sedang ada di parque de la Cristiania Danau Chapala Di Meksiko yang sangat luas ada beberapa kota yang sangat luas ada beberapa kota yang terletak di tepinya Salah satunya adalah kota Chapala ini Kota lain yang juga ada di tempat yang terletak di tempat yang sudah kami upload sebelumnya Di Meksiko Di Meksiko kita sering menjumpai pohon dengan bunga berwarna ungu seperti ini Nama pohon ini adalah Hakaranda Bunganya berwarna ungu dan indah tetapi bisa menyebabkan gejala alergi pada orang-orang tertentu Terima kasih telah menonton! Kitaman ini juga tersedia berbagai peralatan olahraga Yang bebas digunakan oleh pengunjung tanpa biaya tambahan Tersedia berbagai peralatan olahraga Terima kasih telah menonton! Bangunan-bangunan ini adalah fasilitas yang disediakan oleh pengelola taman Bisa digunakan pengunjung sebagai tempat untuk beristirahat, berkumpul, atau makan bersama Keberadaan burung-burung liar menjadi daya tarik tambahan taman ini Kegiatan mengamati burung menjadi salah satu aktivitas yang banyak disenangi oleh pengunjung Sekarang kita berjalan menuju ke pintu keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu cerita dari Taman Kristiania, sampai ketemu di lain kesempatan Ikuti terus perjalanan kami di Meksiko, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih